So, halo 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 semuanya, ketemu lagi barang gue missing joe Nah setelah gue buat nih video tentang bagaimana sih cara membuat makanan dengan buff wheel yang lebih dari 190 kemarin Sekarang gue ingin memberikan tutorial yang lainnya tentang gimana sih cara membuat keju tua atau ace cheese Dengan angka perception yang bisa mencapai 190 nih temen-temen Nah seperti yang temen-temen tau, perception ini sendiri juga sering dimakan oleh tukang jagal Supaya menaikkan kemampuan jagalannya nih temen-temen Dan di sisi lain perception juga bisa menaikkan kemampuan untuk tersembunyi Jadi temen-temen kalau lagi ngejaga nih di deket-deket dinosaurus yang agresif Ini ada kemungkinan nih temen-temen dinosaurus tersebut tidak memperdukkan kalian Karena dianggapnya sedang tersembunyi temen-temen kayak gitu Jadi cukup berguna juga sebenarnya dalam proses penjagalan Penasaran? Saksikan terus ya videonya Nah lagi-lagi nih temen-temen sebelum gue mulai video tutorialnya Gue ingin mengingatkan nih kepada kalian Jika nanti kalian menemukan video yang bermanfaat Atau jika kalian menyukai video ini Tolong banget nih temen-temen untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya temen-temen Dan jangan lupa dianggap 500 subscriber Nanti gue akan memberikan 3 giveaway untuk 3 orang pemenang beruntung Kejelasan tentang giveaway-nya nanti akan gue tulis di deskripsi di bawah ya temen-temen Nah temen-temen untuk membuat keju tua atau HG dengan nilai perception yang bisa mencapai 190 Temen-temen harus mempersiapkan dulu nih bahan utamanya Yakni susu, susu, susu Ya enggak temen-temen canda Yakni susu temen-temen Jadi bahan utama dalam proses pembuatan keju tua ini adalah susu Dan usahakan susunya itu level 60 Kenapa? Karena seperti yang gue bilang di video sebelumnya Nilai perception ini sangat tergantung dari nilai level bahannya temen-temen Jadi semakin tinggi level bahan yang digunakan nih temen-temen Maka akan semakin tinggi nilai perception yang dihasilkan ketika sudah menjadi makanan jadi nih temen-temen Kayak gitu Jadi usahakan kalau bisa level-level tinggi ya temen-temen Dan kalau bisa sih level 60 Nah untuk mendapatkan susu dengan level 60 sebenarnya enggak susah nih temen-temen Ada sedikit tips and trick nih buat kalian yang mungkin belum tahu Kalian cukup mempersiapkan skon kudus Level berapa aja nih temen-temen Level berapa aja Level 30 juga boleh Tapi satu nih temen-temen kuncinya Kalian menempatkan skon kudus ini di dalam kandang Yang kandangnya itu mempunyai level 60 Ini sebagai contoh ya temen-temen Jadi disini gue mempunyai skon kudus level 58 nih temen-temen Tapi gue menempatkannya di kandang dengan level 60 nih temen-temen Nah seperti yang temen-temen lihat Susu yang dihasilkan skon kudus gue adalah level 60 Jadi kuncinya sebenarnya bukan level skon kudusnya Tapi asal kandangnya level 60 Maka susu yang dihasilkan nanti akan juga mempunyai level 60 temen-temen Nah setelah temen-temen dapatkan bahan utamanya Yakni susu yang kalau bisa sih level 60 Temen-temen langsung aja proses susunya menjadi keju nih temen-temen Untuk memproses buah keju dibutuhkan 3 buah susu Dan 1 garam Garam ini juga kalau bisa level 60 nih temen-temen Nah temen-temen setelah susunya selesai diubah menjadi keju nih temen-temen Sekarang kita bumbuin kejunya temen-temen Dengan menggunakan garam lagi temen-temen Cukup sekali aja temen-temen ya Nah temen-temen setelah keju yang dibumbuin garamnya sudah jadi nih temen-temen Sekarang kita buat dulu bahan selanjutnya dari keju tua temen-temen Yakni fungih atau jamur sih temen-temen bahasa Indonesia nya Nah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat jamur adalah Yakni grain nih temen-temen 3 dan 1 gula temen-temen Nah temen-temen setelah jamurnya sudah jadi Ini nih temen-temen Kalau bisa juga level 60 ya temen-temen Nah sekarang kita buat dulu nih Kayak jutuanya atau edge cheese nya nih temen-temen Nah temen-temen keju tua atau edge cheese yang kita proses sudah jadi nih temen-temen Nah kita lihat ya hasilnya Nah ini keju tua yang sudah kita proses nih temen-temen Dan inilah buff nya temen-temen 189 Ya ke 190 ya temen-temen ya Nah kebetulan banget nih temen-temen Ketika gue membuat keju tua ini Ini adalah hasil terbaik nih temen-temen Jadi hasil terbaik dari keju tua Bisa mendapatkan nilai perception yaitu 189 Untuk perbandingan aja temen-temen Gue sudah membuat percobaan juga sebelumnya Dengan menggunakan bahan Yang bukan level 60 nih temen-temen Nah hasil yang gue dapatkan adalah 183 temen-temen Dan ini adalah hasil terbaik juga nih temen-temen Untuk hasil yang biasanya Untuk level 58 adalah 163 Jadi sebenarnya bedanya ya sekitar 20-30 poin ya temen-temen Untuk nilai perception Antara hasil terbaik dengan hasil biasa temen-temen Tapi apapun itu Menurut gue pribadi Keju tua atau ice cheese ini Adalah salah satu makanan dengan nilai perception Yang paling tinggi yang bisa dihasilkan Sampai sekarang temen-temen Setidaknya itu adalah sepengetahuan gue Mungkin kalau kalian di luar sana mempunyai resep Yang bisa menghasilkan nilai perception yang lebih tinggi Boleh sharing juga nih di komen di bawah ya temen-temen Jadi sekian lagi gue temen-temen Lagi-lagi gue menekankan bahwa Gue tidak bermaksud untuk mengajari siapapun Gue disini hanya men-sharing pengalaman gue dalam bermain game Nah jika temen-temen masih ada bingung Atau ada pertanyaan tentang proses pembuatan Makanan perception ini Kalian bisa tulis di bawah ya temen-temen Nanti akan gue usahakan Untuk menjawab semua pertanyaan kalian Sesuai dengan apa yang gue tahu Oke See you on the next video ya Goodbye Bye